posisi jalan segini nih nah itu ada mobil posisi di depan di depannya paling depan motor-mobil nah disini motor-motor ini ada space nih Bang buat jalan nah si motor ini dari belakang ngatanya dah laut kanan dia menyerobot aja nah pasti nyerobot begini itu ibu udah teriak tuh udah awas 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 ibu-ibu udah punya rasa udah nggak enak tuh soalnya dia jalan terus kok nggak nyampe-nyampe tuh orang jalan kagak nyampe-nyampe bang tukang batunya lama bang saya tungguin padahal deket bang jaraknya cuman dia jalan kayaknya disitu-situ aja kagak nyampe-nyampe kagak nyampe ke saya nggak lama kereta udah kelihatan bang lampunya saya parah angin sama saya kagak ada bang turun batunya nggak tau kemana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua Badru Caps Lock kali ini sob kita kedatangan lagi nih salah satu penjaga palang pintu kereta api nah setelah kita belusukan akhirnya kita nemu nih salah satu narasumber yang bikin bulu kaki merinding Oke langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gua ini Halo Bang Halo Bang siapa namanya Bang Agus Bang Bang Agus iya by the way makasih like Bang Agus ya udah nyempetin waktunya nih buat datang sini by the way ini kejadian tahun berapa nih Bang Agus tahun 2019 Bang 19 iya oke dan ada kejadian apa tuh Bang ada kejadian tragis sih tragis ya ya ketakaan yang tabrak kereta oke gimana sob langsung kita gaskin aja ya oke tahan lu Bang Agus ya siap siap sebelum kita lanjut ceritanya buat temen-temen yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya buat temen-temen yang udah subscribe kita banyak-banyak terima kasih Oh ya nih buat temen-temen yang punya kisah pengalaman horror jangan disimpen aja langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp itu tuh kuih kita gibah belisi disini oke cari positif terbaiknya siapin kopinya sama cemilannya langsung aja kita ke kibah misteri ke ya 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 Halo Bang Agus Halo Bang Oke Bang Agus jadi kan tadi di belakang layar sempet cerita nih Bang Agus sedikit kisih-kisihnya gitu kan tentang kejadian yang yang dialaminnya dan karena ini tentang almarhum sebelum kita masuk ceritanya nih Bang Agus ya alangkah baiknya kita kirim doa dulu Bang ya semoga almarhumah dan almarhum bisa tenang di sana ya Bang ya dan ini kisah ini buat pelajaran buat kita semua sob oke Bang Agus silahkan kita berdoa untuk si almarhum dan almarhumah dimulai Al-Fatih Oke gimana Bang Agus kisah pengalamannya nih Bang pengalaman saya di tahun 2019 itu kan saya udah bener-bener nggak ada kerjaan Bang ya posisi saya juga udah putus kontrak di kerjaan yang dulu saya kerja nah kira saya ambil kerjaan serabutan serabutan kayak ikut kerja kuli bangunan ikut borongan-borongan kayak ikut ya main di cafe segala macem itu saya ikutin nah setelah itu bingung emang nggak ada posisi saya juga kan disitu kan punya anak istri juga nih selama nganggur tuh ada kali emang saya 3 bulan 3 bulan lebih saya nganggur itu nyari serabutan setelah itu kan kondisi rumah saya juga kan emang nggak jauh Bang dari lokasi perlintasan kereta api saya main-main lah disitu buat nyari-nyari kerjaan tambahan juga Bang disitu nah ketemu juga tuh disitu saya masih saudara sih mas saya masih saudara jauh lah saya panggil Babeh disitu oke nah disitu saya main lah cuma sekedar ngopi ngeloko sama nemenin dia jagain palang bertuk kereta nah saya ngobrol-ngobrol sama Babeh B ini kerjanya gimana sih B kata saya gitu ya kerjanya begini jagain-jagain orang aja biar nggak ada yang lewat kalau ada kereta lewat kata-kata gitu terus masalah pembayarannya gimana B ya gue mah kerja disini nggak terlalu mengharap sama bayaran yang penting gue disini jagain nyawa orang kata-kata gitu wah berarti Babeh mulia banget dong tujuan apa ada kerja Babeh disini iya makanya anak-anak disini tuh yang lain pada kerja pada ya anget-anget bang anget-angetan tau nggak kalau Babeh doang nih yang sendiri nih yang bener-bener pure kerja full dari pagi sampai siang kadang-kadang dia sorenya juga jaga makanya saya tanya sama saya Beh emang pendapatan dari palang pintu kereta itu berapa sih Beh saya rasa gitu kan ya nah disitu dia bilang ya namanya disini mah yang gaji juga masyarakat dia bilang ini mah cuma saweran-saweran orang aja disini mah kadang-kadang paling gede paling ya sehari kadang 100 ribu itu juga udah paling gede banget kata disitu kadang juga sih ada orang-orang baik yang ngasih makan, minum, rokok pasti ada aja setiap hari disitu kata si Babeh kata dia disini butuh orang lagi nggak Beh? kata saya gitu kan ya 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 lah disini mah nggak ada bosnya kata dia gitu kerja mah tinggal kerja aja nggak ada bosnya disini mah ya kali ya kan namanya saya juga mau bantuin kan nggak enak sama Babeh juga ya udah kalau mau bantuin nggak apa-apa jadi gue malah makin senang ada yang bantuin ya udah disitu tuh saya rundingan dulu kan sama istri saya bilang ini daripada kerja serabutan sana sini kagak ada pemasukan kayak kerja borongan atau apa ya kan jarang ada bang disitu mah bang kayak misalnya kayak main di cafe itu kan cuma seminggu sekali saya dipanggilnya juga itu juga kadang-kadang dipanggil kadang nggak karena posisinya cafe lagi rame aja kita dipanggil kalau lagi nggak ya kita nggak dipanggil itu lu jaganya di palang pintu kereta mana bang saya jaga di palang pintu kereta dari jurusan Tangerang ke Duri bang dari Duri ke Tangerang TRL komuter land iya oke lanjut lagi bang nah akhirnya ktc saya ya udah kalau emang di palang pintu kereta bisa ada pemasukan kata dia jalanin aja udah kata dia nah besoknya tuh bang saya udah mulai temuin si Babeh saya gabung dah kata dia ya udah lu kalau mau jaga sekarang-sekarang mulai kata dia gitu kalau bisa nanti aja dah lu hapusan malam aja sampe kereta terakhir jadi jadwal keretanya yang kereta pertama tuh pagi bang jam setengah enam jadi si Babeh tuh jam lima lewat udah standby dari jam setengah enam sampai jam dua belas terus si Babeh tuh hapusan lagi tuh hapusan dari jam dua belas sampai jam jam maghrib nah saya dikasihnya dari jam jam sampai jam kereta terakhir jam berapa tuh kereta? kereta terakhir itu jam jam dua belas malam bang jam dua belas malam itu arah ke Tangerang kereta terakhir yaudah tuh lu ditemenin sama si Botak aja si Botak kan jagainya abis apa dah kereta terakhir tuh dia yaudah saya tanya Bang Botak ini boleh gak saya temenin yaudah gitu oh yaudah gapapa gua banget seneng ditemenin yaudah gitu hari itu juga tuh langsung lu kerja sama dia nah kasih tau dulu bang cara-caranya nih sama dia di sini jadwal kereta pun udah ada ya katanya gitu jadi kan posisi palang pintu keretanya kan ini palang pintu nih bang rela kan ada dua dari sini arah nyebrangnya itu dari arah utara ke selatan keretanya dari timur ke barat jalur keretanya kita nyebrang ngendaranya ke arah utara ke selatan nah di sini ada pos nih sebelah utara ada pos kecil buat kita aduh kalau hujan atau apa ya kan cuma lu mau ada palang gitu kayak gini nya gak ada kita nahan pakai tangan aja begitu pakai bendera satu periwitan yang satu megin ngaleng yang buat menerima saweran-saweran yang pada kendara lewat nah disitu dikasih tau no Gus disitu jadwal-jadwal keretanya udah ada ya di pos kayak gitu jadi gak sebarangan bang gak sebarangan cuman buat nebak-nebak doang wah kereta mau lewat nih suaranya nih enggak kayak gitu jadi kita udah tau jadwal jam-jamnya nih dilihat oh jam 10 misalnya nih kereta terakhir jam 11 lewat 47 itu udah lewat itu udah makanya jam 11 lewat 45 kita udah standby udah bener-bener nge-sterilin lokasi buat yang nyebrang biar gak ada yang nyebrang oh gue kira main feeling aja bang ada kereta langsung ditutup gitu kagak emang ada caranya si babi juga ngasih tau itu semuanya palang pintu kereta itu atau gimana bang kayaknya sih cuman ada beberapa yang kayak gitu ada beberapa yang kayak gitu yang ada berapa yang kagak karena kan kalau kita kan emang didukung juga bang sama pihak RT RW setempat karena disitu emang udah banyak banget kejadian kecelakaan makanya relawan-relawan yang mau kerja disitu didukung banget didukung sama pihak RT setempat makanya diajukan dipintainlah jatuh-jatuh keretanya biar kita kagak seenak jidat kerja kayak feeling aja gitu enggak tapi bang Agus ini maaf ya bang gue potong sedikit jaga palang pintunya itu yang ada palang pintunya ada pos itunya atau yang di kampung-kampung di kampung-kampung bang oh berarti bukan yang yang resminya dari kair bukan di kampung cuma ada space buat mobil muat mobil lewat masih muat banyak tuh dikasih tau juga tuh sama si babe kalau buat nahan motor amanan mobil jangan nunggu kereta udah deket misalkan kalau di kita ngeliat ke arah timur kan ada kayak ada tiang tuh bang di radius 100 meter sebelum lewat itu harus ditutup jadi ada tiang tiang warna biru kayak tiang ada nomor-nomornya gitu itu radius 100 meter lah dari saya tuh dari pos itu sebelum lewatin itu harus udah ditutup karena kecepatan kereta kan kita nggak tahu ya kan kecepatannya kadang pelan dia kadang-kadang kalau kencangnya kencang banget makanya antisipasinya sebelum lewatin itu harus udah ditutup kira kasih tau saya praktekin lah sama saya nah disitu juga saya merasa bangga juga bang disitu bang kerja disitu satu ya saya bisa nyelamatin nyawa orang juga ya kan alhamdulillah kan saweran pasti ada aja kan walaupun di malam hari tuh nggak sebanyak kayak di pagi sama sore bang karena mungkin saya baru kali ya apa itu? oke lanjut lagi bang saya tuh dibolehin sama si Babe biar apa biar saya tuh netep gak cuman mandang duitnya aja sebelumnya saya juga udah dipahitin sama si Babe kalau emang mau jadi relawannya relawannya bener-bener dari hati ya tadi gitu karena lu kerja ini kerja begini tuh nyelamatin nyawa orang tadi gitu bener-bener jangan cuman ngarah duitnya aja kalau lu mau duit lu kerja di kantoran sana tadi gitu karena kalau kesalahan lu sedikit bisa nyawa iya aduh fatal banget nah dapet saya beberapa minggu kerja di palang pintu itu posisi kan kalau misalnya standby itu ada triknya juga bang triknya nih kan saya dua orang nih sama bang botak kalau kereta mau lewat baru dua-duanya di tengah kalau di pos saya nih mah di apa ada palang pintu yang saya jagain gak tau lah kalau di tempat lain mah gak tau kalau di tempat saya gini bang yang A1 standby terus itu ganti-gantian jadi kereta gak ada pun satu orang harus ada standby disitu buat ngepastikan aman ayo bu bu lewat bu lewat bu gak ada kereta gitu kan ya tapi yang standby itu harus ganti-gantian disaat kereta udah mau deket baru lah tuh dua-duanya udah ke tengah-tengah buat ngeberhentiin sebelah sana sebelah sini itu sisi masih begitu bang disitu nah pos posisi saya lagi standby nah si bang botak lagi di pos ya kan lagi main HP sambil ngoping bergerokok nah saya lagi standby tuh lagi prit prit ayo bu lewat bu lewat gitu tiba-tiba ada ibu ibu bang di belakang saya ibu ibu jalan kaki nanyain saya masih jaga mas iya bu nah saya kagak ngeliat orangnya lagi bang saya cuma denger suaranya doang akhirnya saya nengok si ibu-ibunya kagak nyebrang bang dia malah jalan ngelewatin rel nyelusurin rel dia si ibu-ibunya arah ke Duri ke arah timur kan kalau ada Duri itu sawah bang kagak ada pemukiman tempat tinggal masyarakat gak ada disitu sama sawah nah si ibu gue jalan ke arah sana nyelusurin rel saya panggil dong bu mau kemana bu itu posisi sekitar jam 9 itu hari Rabu bang itu hari Rabu jam 9 ingat saya bata nah saya panggil nah si ibu itu kagak nengok-nengok bang posisi megang payung pas saya panggil lagi tau-tau payung dibuka sama dia bang malem-malem kata saya hujan kagak-kagak kok sini si ibu buka payung nah pas saya perhatiin jelas saya lihatin nah kakinya gak tau-nya gak nampak ke tanah bang jadi ini rel kakinya ada di atas rel terbang terbang gitu pas saya panggil saya lihat kakinya mau gitu saya diem langsung nengoknya pas lagi saya diem bang pas saya panggil dia gak nengok pas saya udah lihat kakinya saya udah gemeter tuh hati mudah mengucap astaga apaan tuh dia nengok palanya doang yang nengok nengok ke arah saya nengok gitu wah langsung wanusiawi saya tuh keluar takut bener-bener takut saya disitu saya langsung lari nyamperin bang botak bang botak ada disitu bilang bang 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 itu ibu bang ibu bang ibu ibu ah lu ilusi kali lu kata dia gitu lu halusinasi kata dia enggak ah orang itu ibu-ibu lu tadi ngedenger kata saya dia kan negur gua masih jaga mas gua bilang iya terus dia jalan ke arah duri jalan terusin rel gua panggil gak nengok-nengok eh pas gua lihat kakinya ngambang pas nengok palanya doang badannya bang enggak badannya enggak dia palanya doang nengok begitu udah-udah saya langsung disitu izin bang bang botak gua pulang ah gua takut ah itu yang lu bentuknya manusia atas manusia manusia ibu-ibu gak kenapa ngeper tuh bang saya bang udah pulang ngomong lah sama istri saya tuh nah izin sama istri saya kayaknya gak dilanjutin lagi dah kalau istri saya emang kenapa orang tadi ditonggolin sama ibu-ibu nah dapet besok paginya saya ngomong sama babe ketemuin babe babe bilang baru ibu-ibu gua udah ketemuin nenek-nenek gitu si babe iya berarti yang dialamin tuh lebih parah dari saya berarti oh berarti emang udah wajar kata saya nih kerja begini namuin-namuin beginian udah akhirnya saya karena kebutuhan dapur lebih penting bang ya kan akhirnya saya jalanin lagi tuh kerja lagi tuh kerja lagi tuh besoknya dapet seminggu dua minggu aman bang gak ada apa-apa tuh ingat saya tuh sekitar jam 11 malem itu posisi malam sabtu ingat saya malam sabtu itu 11 malem mau nungguin kereta terakhir saya ngeliat di arah dari arah timur bang arah keduri itu dari arah timur tuh saya ngeliat kayak ada anak kecil bang kayak orang main tawuran gimana sih bang iya 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 di tengah rel nah anak ini bagi dua kan rel ada dua anak kecilnya nih satu lawan satu dia tahu tawuran dia kayak ada teriak woi 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 begitu udah mau pang pang kayak lemparan batu nah disitu saya samperin dong nah saya buat mastiin saya liatin gua bocah kayak mana main tawuran saya ngomrol tuh sama temen saya gua aneh bocah udah jam 11 malem gak suruh pulang mana bocah lu jadi gitu nah itu bocah main lemparan batu akhirnya dia nya juga lagi fokus kali bang main hp juga karena tinggal nungguin kereta terakhir bang gak begitu rame juga yang lewat jadi udah dia fokus main hp main hp aja akhirnya saya samperin tuh bang saya sendiri saya samperin saya liat nah anak itu masih ada bang pas udah saya mau deketin tiba-tiba anaknya nggak ada hilang-hilang tetapi batunya masih terbang-terbangan bang bahkan mengenaik depan saya itu rela kena itu depan saya percis wah itu udah di luar nalar sih bang kata saya bang itu benda-benda begitu terbang-terbangan kalau dari jauh doang saya masih bisa menahan rasa takut nah itu batunya ngelemparkan ke arah saya bang untungnya kagak kena dia kena rel pas depan kaki saya kena dan dipakai situ akhirnya saya langsung balik badan kabur, nemuin bang botak lagi saya bilang, oh ini udah gak beres nih udah gue pulang ah, lu kenapa sih kata dia gitu, udah sini dulu istighfar dulu kata dia ditenangin tuh bang saya sama bang botak itu tadi yang gue bilang anak bocah tadi nah pas gue samperin kagak ada, tapi dia nimpah gue si botak baru-baru gak ngeliat? kagak ngeliat, iya nah akhirnya saya bawa hp tuh buat nyenterin liat mana kagak ada apa-apa lu ah lu kata gitu makanya lu kalau kerja jangan banyak pikiran gitu, banyakin doa kata dia iya kali ya karena saya kali kurang ini bang ya katanya pikiran juga gini smerawat kali kata saya juga yaudah iya kali ya udah tuh saya tahan tuh rasa takut saya lanjutin karena dikit lagi kereta terakhir kalau saya pulang tanggung iya iya kalau saya udah tuh ngalami lagi kereta terakhir lewat ke arah tanggerang lewat nah besokannya saya izin bang ke bapak B ngomong lagi ke bapak B B, ini gimana ya B sini udah kedua kalinya B nah ini mau bener-bener saya disambit B kalau gitu pertama sih saya liat ada anak kecil B dia main lemparan saya pikir bocah main tawuran orang ada suaranya juga kok pas saya samperin bocannya gak ada batunya doang terbang bahkan nimpah ke saya yaudah besok lu siang dah coba nah besok siang tuh bang saya Alhamdulillah tuh dikasih siang sama dia kasih seminggu doang tuman siangnya nah dapet seminggu saya dibalikin lagi udah ya gue usah lu malam lagi ya karena yang malam anget-angetan tuh kerjanya jam 9 pulang jam 10 pulang terus ngareng jaga ya ngareng jaga kosong akhirnya si Babe mau gak mau gue lagi tidur tiba-tiba ada warga ke rumah gue kata dia ngareng jaga udah lu malam aja ya kalau lu kan sampe habis terus karena ya emang saya udah komitman sama si Babe saya izin kalau ada kayak ada sesuatu di rumah yang mendadak atau apa kayak isui saya ada perlu apa saya baru izin ini emang kalau pas saya pagi tuh seminggu itu palang pintu keretanya kosong apa yang jaganya pada anget-angetan karena masih pada muda juga anak-anak bang jadi kan bete juga dia dia pengen nongkrong pengen apa kali sama si Babe juga dimaklumin karena mau gak mau si Babe yang backup nah besok dapet seminggu saya malam tuh malam lagi dapet apusan dari maghrib sampai ke darah terakhir sehari dua hari saya malam sampai tiga hari terus seminggu sampai dua minggu itu malam jalan lancar lah gak ada tragedi apa-apa bang pas dapet tiga minggu posisinya malam jumat sekitar setengah sebelas malam bang itu nongol lagi bang saya ditongolin lagi tuh bang sama pedagang batu kayak bang tau gak sih orang jalan tukang batu batu cobek oh yang buat ulekan itu iya nah dia bawa dagangan batu tuh bang dia ke arah saya cuman dia jalannya di atas rel saya liat keliatan banget bang kayak melengkung begitu bawanya batu begitu kayak tukang sel sepatu udah dong saya liat doang mas saya langsung saya markirin lagi tuh gak lama lagi kan kereta lewat kata saya wah ada kereta nih dari arah timur dari arah duri saya mau peringatin mau saya teriakin mas saya kok gak nyampe-nyampe tuh orang jalan kagak nyampe-nyampe bang tukang batunya lama bang saya tungguin padahal memang deket bang jaraknya cuman dia jalan kayaknya disitu-situ aja kagak nyampe-nyampe kagak nyampe ke saya gak lama kereta udah keliatan bang lampunya lampunya udah keliatan jelas tuh saya paranin mas saya kagak ada bang tukang batunya gak tau kemana gak ada gak ada kata saya lah mana tukang batu disini gak ada gang gak ada jalur buat orang gak ada sawah tapi kereta sempat ngelintas dia gitu ngelintas makanya kan saya samperin lampu kereta udah keliatan jelas makanya saya samperin tukang batunya kemana kata saya udah saya gak mikir panjang lagi udah langsung balik aja ke area panang pintunya udah saya jagain motor tepat apa ada hati emang mikirin kemana sih tukang batu kata saya jelas banget bang dia lewat jalan ke arah saya jalan ke arah saya lewat trail bawa-bawa batu nah makanya saya samperin karena ada kereta di belakangnya karena ada kereta di belakangnya takutnya itu berapa orang iya takutnya bentuk-bawa orang karena emang dia bawa dagangan tapi setelah kereta lewat itu bener-bener gak ada sebelum kereta lewat sekitar radio 500 meter masih jauh lah cuman lampunya udah keliatan bang itu saya samperin saya mau pastiin bang minggir jangan lewat sini kalau mau lewat pinggirnya kan masih ada space buat orang jalan dia pas saya samperin gak ada tidak kosong akhirnya saya langsung balik lari lagi ke ke area parang pintu saya jagain sampai kereta pun lewat ke arah tanggerang kagak ada saya tungguin mana nih tukang batu kata saya wah udah tuh tanda tanya tuh udah tuh saya diem tuh saya kagak ngomong ke orang-orang saya pendam sendiri masih tanda tanya saya juga tadi tuh orang apa bukan kata saya kemana tapi dia lewat-lewat mana saya tungguin kagak lewat-lewat saya takutnya kelindes atau apa ya kan namanya malam gelap udah saya biar saya lanjutin dulu kerja disitu sampai kereta terakhir dapet 2 minggu setelah gue ngeliat tukang batu udah tuh bang ya kan gue lanjutin kerja tuh akhirnya gue juga ada cerita akhirnya gue tadinya kan gue mau pendam tuh bang biar gue aja yang tau akhirnya gue ngomong ke si babe saya pernah malam-malam tuh ngeliat tukang batu nah posisi dia tuh hampir mau tabak kereta tapi pas saya samperin dia nya gak ada nah ini udah tiga kali be katanya katanya si babe haaah udah kata dia gitu udah lu kerja aja lelaital aja kerja yang bener eh yang penting lu kerja sesuai SOP kata dia gitu SOP nya ya jagain-jagain motor supaya gak lewat kalau saat kereta lewat kata dia gitu kalau untuk yang gangguin gitu mah yang wajar kata si babe gitu oke gue juga bukan sekali dua kali kata dia kita sih belum ada yang lewat nah saya lihat ke arah timur tuh ada ular ada ular lumayan besar juga sih sepaha manusia lah sepaha saya lah dia lewat di atas rel melingkar begitu dari arah timur ke arah saya tuh mendekat dia wah atasnya mau saya udah udah piling itu bukan ular saya udah piling itu pasti bukan ular langsung saya ngomong sama temen saya yang di pos gue mau izin dulu dah apa dah hati gue sama pikiran gue lagi gak tenang nih gue mau nenangin dulu nenangin diri dulu ngalam lagi kan masuk ajan isa tuh karena saya izin dulu bang sholat isa gue mau sholat isa dulu dah pikiran gue lagi gak tenang sama hati gue juga lagi kemana-mana nih gara-gara ngeliat ular itu bang saya udah yakin itu itu bukan ular nah pas saya sholat isa selesai sholat isa tuh bang nah jarak dari mushalat ke rel lah kan palang bitunya kan gak jauh ya sekitar 50 meter lah mesti bisa dijangkau sama jalan kaki nah posisi saya mau balik lagi ke palang bitunya posisi lagi ada kereta tuh bang posisi udah macet pas saya udah mau jalan tiba-tiba ada ibu-ibu teriak bang awas awas bang awas saya makin yakin dong makin panik saya lari awas Allah wakbar juga rancang banget bang tabrak lah tuh ada motor tabrak saya juga gak tau tuh kejadiannya kayak gimana-gimana saya denger suara doang ibu-ibu awas ambak suara motor ketabrak kenceng banget lah pokoknya kejegar nah dia keretanya dari arah turi bang dari timur ke barat ke arah tanggerang ke bawah tuh sekitar 100 meter lah tuh di mental lah tuh buru-buru dong yang pengendara motor juga buru-buru standari motor buru-buru lari sama saya bareng-bareng tuh posisi kejadiannya disitu bang si pengendaranya dari arah utara bang dari arah saya nih dari arah saya dari musholah nah temen saya yang setembahnya di arah selatan bang karena belum ada tiangnya kan karena kata temen saya juga posisi temen saya jagainya udah bener motor sama mobil aja gue udah di stopin karena mereka yang di depan juga udah pada stop pas saya jalan itu pas denger suara ketabrak saya samperin tuh bang nah posisi motornya udah kelihatan tuh dari jauh juga kelihatan motornya udah masuk ke selokan itu kenapa dia bisa ngenabrak saya tanya sama si bapak ini nih yang paling depan bapak ngeliat iya tiba-tiba dia katanya dari belakang ngebut oh ngelipin ke kanan saya udah teriakin pak awas 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 ya lama-lama kelihatan makin deket oh dan robo dan robo masih ada jalan nih kan posisi jalan segini nih nah itu ada mobil posisi di depan di depannya paling depan motor mobil nah disini motor motor ini disini ada sepes nih bang buat jalan nah si motor ini dari belakang katanya dia lewat kanan dia menyerobot aja nah pas dinyerobot begini itu ibu udah teriak tuh udah awas 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 ibu-ibu juga udah punya pirasat udah gak enak tuh soalnya dia jalan terus nah si bapak yang depan juga udah teriakin awas awas akhirnya masih nyelonong aja si bapak akhirnya dia nyelonong tabrak lah tuh si bapak itu tuh yang gak jelas banget akhirnya saya mau si bapak itu yang bawa motor itu yang paling depan saya nyamperin ke tempat yang si motor tabrak itu bang saya berdua sama teman saya juga tuh disitu saya liat si korbannya itu udah nyusup ke got dia berapa orang bang pertama saya liat cuman sendiri karena saya gak tau dia berapa orangnya yang tau tuh si bapak itu saya liat sendiri eh tiba-tiba si bapak itu bilang dia dua orang bang dua orang anaknya katanya gitu nah katanya saya mana anaknya katanya saya liat itu si bapak itu udah nyusup ke selokan akhirnya saya angkat dong rame-rame saya angkat saya angkat ke atas belum saya bawa sih saya juga masih belum berani saya angkat ke atas saya balikin badannya itu posisi mukanya itu udah hancur bang kayak hancur banget sih enggak cuman pada kegores-gores cuman dia keluar darah ngalir tuh dari kuping bang mocor itu darah keluar semua bang dari hidung sama kuping tuh keluar semua darah pas saya balikin gitu sama saya saya dangakin dikit sama si bapak juga saya dangakin biar darahnya berhenti pas didengarin lagi darahnya keluar lagi bang posisinya dia meninggal atau masih hidup nah posisi kata si bapak itu itu masih hidup ini masih hidup ini masih hidup kan saya enggak ngerti si bapak itu yang ngerti digini-giniin ini masih hidup ini masih hidup akhirnya didengakin begini biar darahnya berhenti eh pas sama si bapak itu diginiin lagi ah udah enggak ada atas si bapak itu nah kata si bapak itu lagi tadi ada anaknya bang cari anaknya tuh mana ya jaraknya jauh bang dari si bapaknya anaknya cewek sekitar umur 10 tahunan lah kata dia ada anaknya saya lihat wah jauh banget anaknya sama bang mantalah keselokan juga itu posisi kereta masih jalan atau berhenti kereta jalan bang enggak berhenti kereta masih tutus jalan cuman enggak tahu dari stasiun berikutnya berhenti kali nah saya samperin tuh si anak itu posisinya posisi anak itu emang tegurup sama saya saya balikin saya angkat sama warga sekitar juga sama pengendara motor yang pada berhenti juga saya angkat saya lihat si anaknya emang jangan begitu hancur bang cuman ada lecet-lecet cuman dia ada luka ini biru kayaknya nih kependur luka dalem masih hidup? itu udah mati bang oh meninggal juga? udah meninggal cuman ya enggak kayak bapaknya darahnya ngocor kayak hidung kuping juga ngocor ini anaknya mah darahnya enggak ada yang ngocor cuman lecet-lecet cuman disini nih kayak ada biru-biru gitu nih disini nih kelihatan jelas banget benturan kali ya benturan itu nah kata saya digini nama si bapak itu yang ngerti dilihat nadinya wah udah enggak ada ini lah kata bapaknya udah sudah langsung diem tuh ini gimana nih kata saya posisi pas lagi saya lagi jaga teman saya juga bingung dia merasa juga merasa bersalah juga cuman kan dia dibenarkan juga sama si bapaknya abang emang enggak salah abang kerja udah bener ada saksi disitu ya iya enggak lama kemudian dateng lah pihak dari PT keretanya tuh dateng PKD petugas-petugasnya dateng kesitu sama polisi nah disitu saya tuh yang dipanggil sama teman saya dan saya juga narik dong buat si bapak itu tuh saya bilang ini si bapak ini yang ngeliat jelas yang ngeliat paling jelas saya bilang gitu akhirnya dijelasin ke pihak kepolisian sama pihak PKD buat dicari tahu alamat si korban ini dimana nah alhamdulillah udah dibawa tuh sama pihak PT KAI-nya sama pihak polisinya udah dibawa saya akhirnya dibawa juga tuh bang sama pihak PT kereta buat dimintain keterangan sama pihak kepolisian nah disitu juga saya didampingin sama warga yang lewat itu juga biar saya enggak terlalu kena kesalahan banget akhirnya disitu saya jelasin bahwasannya emang kita kerja udah bener-bener kerja emang bener-bener udah ngejaga si almarhum ini emang dia nerobos saksinya bukan satu dua orang hampir semua yang ada disitu lebih dari sepuluh orang ngeliat si bapak itu nerobos akhirnya kayak seakan harinya udah mulai down bang saya bang semenjak kejadian itu semenjak kejadian itu saya udah down saya juga dibilang sama bapak B saya udah gak kuat ini tragis banget kata si bapak B lu mau ada korban lagi emang kalau lu gak kerja nanti bakal ada korban lagi kata dia gitu justru dengan adanya kita ini kita mengurangi korban-korban selanjutnya tapi kan ini pas banget pas saya lagi jaga B ini si bapak ini ditabraknya tapi kan ini lu kerja udah bener kata dia gitu emang si bapaknya ini aja yang nerobos kata dia emang udah takdir si bapaknya itu kali kata si bapak B nah akhirnya udah bang saya lanjutin tuh nah dapet seminggu saya kerja lagi tuh bang tiba-tiba istri saya nelfon bang udah dapet selang seminggu tuh selang-selang tujuh hari dari kejadian tabrakan itu suruh pulang dulu akhirnya saya izin dong sama temen saya gue balik dulu ya ini istri bini gue nelfon pas saya nyampe rumah kenapa ini kata dia dari siang masak nasinya basi mulu bang udah masak basi akhirnya masak lagi basi nah beras juga udah gak ada akhirnya saya ke rumah ke orang tua saya tuh bang minta beras kata saya udah masaknya besok aja coba tes nah pas saya bilang masaknya besok aja tiba-tiba istri saya tereak manggil saya om saya heran tuh lah kok kamu manggil saya om kata saya gitu saya liat pandangan matanya udah beda dia tereak tuh bang minta tolong om nah disitu saya panik bang saya tereak panggil tetangga saya tuh bang karena disitu ada anak saya balita saya panggil tetangga saya buat ngamani nih ngamani anak saya nah anak saya dibawa tetangga juga udah pada pada nolongin saya tuh gak taunya istri saya kerasukan bang kerasukan om tolongin saya om tolongin gitu saya tanya ini siapa saya minta tolong om cariin boneka saya om gitu boneka apa katanya ya om minta tolong cariin boneka udah tuh udah ngomong gitu lanjut kerja tuh bang besok lanjut kerja saya ngobrol-ngobrolin tuh ke anak-anak ke si babe ke anak-anak yang si siang sama si malam saya ngobrolin ini bini gue kesurupan minta boneka langsung coba yuk tanya yuk sama yang si bapak itu yang ngeliat ini yang kemarin ketabrakan kali boneka nah posisi langsung saya cari tuh bang udah gak usah nanya kita cari aja kata teman saya tuh inisiatif udah saya cari gak ketemu bang bonekanya itu bonekanya di lokasi si anak itu jatuh akhirnya saya tanya ke si bapak itu saya kenal juga sama si bapak itu saya samperin apa emang pas posisi ketabrakan si anaknya megan boneka iya megang ada dia gitu itu mental mental ke arah sawah ada dia gitu nah saya nyarinya pas dia anak itu jatuh gak taunya bonekanya mental ke sawah udah tuh langsung saya balik lagi ke lokasi saya cari bener bang ada bonekanya boneka si anak itu di sawah beruang begitu bang kesedeng sih boneka beruang kesedeng gak gede-gede banget lagi dipegangin sama dia ada di sawah bang bener saya ambil nah saya tanya sama yang kenal si korban rumahnya dimana ada tuh temen saya salah satunya kenal sama si korban akhirnya saya temuin lah bang istrinya bu mohon maaf nih bu saya bertugas palam pintu kereta dan kebetulan pas suami sama anak ibu ketabrak itu saya yang lagi tugas bu oh iya mas ada apa iya nih bu mohon maaf banget bu ini saya harus sampaikan kepada ibu bahwasannya istri saya itu kerasukan anak ibu saya bilang gitu dia minta tolong dicariin bonekanya buat dikasih ke ibu oh iya bang dia punya boneka tete gitu oke boneka dari babanya itu boneka dia ulang tahun dia oh iya nih bu bonekanya udah ibu yang ikhlas ya bu biar gak ganggu kesana sini lagi anak ibu udah doain aja anak ibu sama suami ibu jadi didoain gak taunya pas saya dirumah si ibunya pas kejadian si suami sama si anaknya itu udah sempet konsultasi bang ke orang-orang kinter lah katanya iya tuh pas kejadian suami saya ini kata si ibunya ya pas kejadian suami saya sama anak saya itu saya sempet dateng banget gitu ke kampung saya pulang kampung saya tanya gak taunya emang suami saya itu kayak ada yang narik makanya kan di luar logika bang yang lain pada berhenti malah suami saya nyeruntul aja sedangkan lagi gak ada masalah apa-apa sama saya juga di rumah tangga gak ada masalah apa-apa di kerjaan gak ada masalah apa-apa katanya gitu gak kira yang saya emang ada masalah sama ibu makanya dia memutusin buat bunuh diri atau apa gak bang lagi gak ada masalah apa-apa jadi ketari ibunya dia tuh ngerasa kayak kayak dan ketari jadi menurut pengeliatan yang si orang pinter yang si ibu ini ditemuin ini si bapaknya itu ditarik bang dan menurut penjelasan dari si ibunya bahwasannya tempat palang pintu kereta saya radius 200 meternya itu ada istana jin bang disitu itu kata si ibunya terawangan diri sana iya makanya saya saya analisa lagi mas saya saya pikir lagi berarti bener kayak ada aktivitas kata saya karena pertama saya ngeliat kayak ibu-ibu jalan terus anak kecil main-main batu terus ada tukang katanya bener ada aktivitas gak taunya disitu juga ada pasar kata si orang pinter yang si ibu itu temuin di rel palang pintunya saya kerja gak jauh dari situ ada istana jin sama pasar disitu makanya pas si suaminya lewat itu ditarik makanya setiap tahun gak taunya kata si babeng gak terlalu ada korban disitunya bang makanya disini dicari relawan-relawan yang bener-bener pure kerja karena mengantisipasi kejadian-kejadian kayak gitu lagi bang tapi emang bukan kesalahan dari relawan tersebut emang kematianmu udah takdir kata si babeng juga setelah sebulan dua bulan juga udah gak ada kerjadian apa lagi bang nah gue aktivitas lagi kan seperti biasanya bang disitu gue pulang dari jaga malam pintu kan kereta jam 12 malam tuh bang akhir gue pulang pas saya udah pulang tuh saya mau tidur ngeliat anak saya kayak kesenangan gitu bang kayak ada yang ngajak main kata saya kok ini udah malam anak saya kok kesenangan gitu ketawa-ketawa kira-kira saya kelonin sama saya saya empok-empok nah disitu saya tidur tuh bang gak taunya saya dimimpiin mimpi apa tuh bawah sana si anak kecil itu ngucapin terima kasih kata-kata gitu dan dia mau main sama anak saya dia maunya main sama anak saya aja kata-kata gitu kan namanya Kiara anak saya saya mau main sama Arah mau main sama Arah kata-kata saya gak mau ngomongin yang lain katanya maunya sama Arah aja Arah cantik Arah cantik begitu terus nah kata saya kan kamu udah beda alam kamu gak boleh ngajak anak saya saya bilang gitu enggak pokoknya saya maunya marah aja wah disitu bang kata saya sudah bangun kepikiran terus bang kata saya wah ini udah udah di luar nalak saya udah gak beres kata saya si anak ini pengennya main sama anak saya terus karena emang pas kejadian disitu kan saya ngeliat langsung bang podisi jenazahnya terus saya juga mau ulangin itunya bonekanya denger suara pas lagi ketabrak ada di lokasi bang makanya disitu pas dia bilang mau main sama anak saya wah saya udah udah gak bisa nih saya udah ngomong mbak B lah saya bilang B ini saya malam dimimpiin sama si anak ini saya bilang bahwa anak ini maunya main sama anak saya aja B dia bilang dia gak mau main sama yang lain katanya maunya main sama anak saya terus saya takutnya dia ngajak gak gak kagak B akhirnya yaudah terserah lu kata-kata gitu kalau lu mau tinggalin tinggalin kerjaan ini kata-kata gitu nah iya nih memang kuat-kata anak B kata-kata gitu emang sih percaya gak percaya cuma kan ini batin saya tuh kuat banget B kata-kata gitu bahwa emang anak itu bener-bener ngajak main anak saya soalnya sebelum saya tidur tuh anak saya cengat-cengir B cengat-cengir begitu sendirian keasikan namanya Balita tengah malam kalau tengah-cengir sendiri kan kayak ada ngajak main posisi istri saya udah tidur nah disitu saya dimimpin bahwa dia pengen main anak-anak saya saya doang udah besok udah kayaknya udah gak bisa lanjut kerja kata saya bilang gitu yaudah tuh terserah lu kata si bab jadi buat keamanan anak saya juga saya bilang itu dasokannya saya langsung main bang ke rumah orang tua itu si ibunya saya bawa anak saya bang bawa anak saya bawa istri saya saya ajak main saya cerita ke ibunya bahwa saya tuh anak saya tuh sering diajak main nih sama rumah anak ibu saya bilang tolong ibu ya kan bacain apa bilangin apa sama anak ibu jangan ngajak main anak saya terus nah anak saya kalau itu setiap malam suka ketawa sendiri suka cengangas cengeng sendiri nah saya juga udah dimimpin nih bu bahwa si anak ibu maunya main sama anak saya doang gak mau main lain saya bilang gitu yaudah akhirnya saya bareng-bareng saya sama ibunya jarah ke makam anaknya saya jarah saya berdoa doang tuh anak saya saya gak bawa saya jarah ke makamnya udah saya kirimin doa alhamdulillah tuh bang sampai akhir ini sampai sekarang pun udah gak dateng lagi tuh si anak itu karena saya udah kirimin doa juga sama ibunya ibunya juga udah ngebilangin ke anak saya eh ke anaknya udah ngebilangin udah jangan ganggu-ganggu orang lagi kamu udah tenang-sonang kalau mau ngecapin terima kasih udah ngeucapin aja jangan ngeganggu-ganggu orang yang beda alam sama kamu lagi kata ibunya begitu iya udah setelah itu udah saya udah gak kerja lagi bang kebetulan ada teman seperjuangan saya yang dulu padahal nemuin saya bang jangan ngeliat saya masih kerjanya gak jelas kan masih belum ada peneretapan pemasukan yang tetap diajak lagi tuh bang saya kerja udah akhirnya saya mutusin sama bapak B B ini maaf saya tinggalin ya karena kan saya pengen dapet ekonomi yang lebih baik kebetulan nih teman seperjuangan saya yang dulu itu ngajakin saya kerja lagi di PT yang baru cuman ada jauh ini kan penghasilan penghasilan tetap jadi bukannya saya gak mau jadi relawan lagi karena kan dapur sama keperluan keperluan ekonomi keluarga saya lebih utama kata si bab B yaudah lah kalau emang itu yang penting buat rumah kata dia udah sih kira-kira itu udah saya tinggalin bang kerjaan palang pintu nah nih bang Agus pas telah lu resign nih bang pas lu masih kerja itu kan tadi si bab B sempet bilang yang lu baru ngeliat itu sosok itu ya terus kata bab B ah lu baru ngeliat itu aja gue ngeliat cewek aja udah biasa gitu kan nah si bab B sempet cerita bang tentang kejadian horror yang dialami sama dia sempet saya menanya emang bab B ngeliat apa nah dia bilang gue udah ngeliat nenek-nenek neng-nenek di tengah malam posisi kan lagi pas malam dia gak ada yang jaga mau gak mau tuh kata dia gue yang jaga nah itu nenek-nenek tengah malam bang itu lewat mondar-mandir mondar-mandir disitu aja yang namanya kan kata si bab B gue udah biasa udah gue diemin aja kata dia gitu kalau saya yang jadi bab B saya udah kabur nenek-nenek tengah malam ngapain di rel bukan itu aja kata dia banyak gue nyemuin orang tinggi gede siluman kuda kepala aku udah badan orang gitu emang disitu apa aja ada gue sering ngeliat cuman ya udah gue mah gak kayak orang-orang yang pada ribet-ribet sini udah gue telan sendiri aja udah terbiasa si bab B itu nah terus bang sama si bab B sempat cerita juga mungkin sebelum lu tugas disitu ada juga nih perangkat kejadian kecelakaan juga disitu oh pernah cerita bang ya dulu katanya pernah juga itu kejadian pejalan kaki bang kata dia juga dulu dulu juga sama gue lagi fokus ke motor ke mobil tiba-tiba ada orang jalan kaki nah itu orang sedikit stres kata dia gitu orang yang ODGJ ODGJ ketabrak itu depan mata dia banget kata dia kena ketabrak itu pengalaman dia pas lagi jaga pelang pintu ya itu ODGJ itu kata dia lagi kereta mau lewat sama dia disamperin sama si ODGJ itu terus bang kan lu sempat dimimpiin dan anak lu itu mungkin diganggu sama sosok yang nyerupain si anak kecil itu dari istri lu sendiri ada gangguan ya istri gue gangguannya itu doang kalau kadang kalau mau masak nasi kok tiba-tiba basi paling itu doang terus dia juga pernah ngalamin kayak sesak nafas malam-malam karena dia pikir sesak nafas biasa cuman dia kayak orang dia pernah ngerasain juga katanya rep-rap terus ngalamin juga dia pas lagi nyusuin anaknya anaknya tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri dan selama lu selama jadi tugas pelang pintu itu pernah kebang kan lu selalu ketemu ratusan bahkan ribuan orang per hari mungkin karena sering orang lalu-lalang pernah bang dapet cemuo atau dapet pandangan yang buruk dalam hal itu mungkin dipikir ini ngapain si orang markir-markirin di rel kereta api atau apa gitu bang atau kejadian yang menurut itu menarik buat dibahas gitu iya disitu petugas palang pintu kereta itu kan rata-rata orang pada nilainya ah lu pun cuman nyari duit doang kadang kalau emang gak dikasih lu marah-marah terus ada juga tuh bang yang bilang kalau gak dikasih mobil baret jadi mobil baret itu ada mobil lewat kalau dia kagak ngasih kita baretin memakai bitcoin nah sedangkan saya tuh di tim saya itu dari pagi sampai malam gak pernah ada perlakuan seperti itu bang kita ngotrek-ngotrek kaleng itu orang mau ngaro ke kaleng ya alhamdulillah gak mau ngaro yaudah gak apa-apa saya begitu bang terus untuk yang minta maksa minta maksa itu kalau di tim saya emang gak ada bang mungkin ada di tempat lain juga kayak gitu ya ya buat pengendara-pengendara ya emang sih dipandang sebelah mata itu tukang palang pintu ya cuman pesan saya hargai karena pekerjaan dia itu sangat mulia banget katanya tolong hargai uang receh yang dikeluarin dari pengendara itu gak sebanding dengan nyawa keselamatan nyawa kalian iya benar-benar karena ya mungkin ada juga yang kayak maksa-maksa tapi selama gue hidup gitu ya selama gue pelintas ngirai tapi kan ada yang jaga gitu kan gak pernah mereka maksa gitu kayak woy sendiri enggak cuman kita kasih syukur enggak yaudah gitu kan gak ada bang jarang banget setahu saya sih gak ada orang yang maksa minta maksa gak ada jarang gue liat dan ada markir maksa banget bang iya kalau gak kalau mereka kasih 2 ribu marah padahal itu tertera bacaannya parkir gratis entahlah siapa yang benar siapa yang salah bercanda oke sop mungkin itu sekian nih kisah pengalaman horor yang di dalam sama bang Agus ini bisa kita ambil segi positifnya buang jauh-jauh jadi balik lagi ya kerja apapun itu tugas apapun itu pasti punya resiko ya dan pasti punya satu hal yang berat ataupun yang mudah dan ya penjaga palang pintu kereta api contohnya ya mereka bisa dibilang suka relawan ya atau tanpa ada ikatan kerja atau ada apa mungkin inisiatif ya mungkin bisa dibilang ada juga yang bilang ah dia mah cuma cari diri tuang yang tadi bang Agus bilang atau surat pandang kita tuh ya kayak ah apaan sih parkir liar lah bisa dibilang ya tapi manfaatnya banyak sop gitu dan gue merasa banget sih gitu apalagi kita melintasi jalan dari kereta api yang kecil gitu yang cuma perkampungan yang notabene kalau disitu gak dijagain mungkin banyak banget yang kecelakaan karena apa ya mungkin kalau jalan besar itu kan ada palang pintunya tuh sebelum kereta datang tuntun-tuntun gitu kan tapi ada juga yang di kampung-kampung itu tuh yang rentan banget sih apalagi ketika kita bawa mobil itu gak kedengeran ya apalagi kita bawa motor itu jarang banget kedengeran karena kereta api itu pelaksonnya kedengerannya ketika kita di sampingnya dia ketika kita di depannya itu samar-samar sop gitu dan gue pribadi pun ya cukup terima kasih lah sama relawan-relawan itu tuh yang ya menyempatkan waktunya gitu dan tenaganya buat jaga palang kereta api terutama pada siang hari yang notabene panas banget dan dia tetap kekeh disitu ya mencari riski dan insyaallah beramal juga disitu ya kan dan semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan riskinya dirapangkan riskinya dan dimudahkan segala urusannya dan lagi-lagi nih buat teman-teman yang kaum rebahan kayak gue udah mandi pagi belum hari ini belum juga sama tadi gue mandi jam setengah 12 siang oke sampai jumpa di kisah selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Agus makasih banyak kembang ya sama-sama bang thank you bang Agus dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati